Halo semuanya bonsai Sebelumnya saya sudah pernah membuat video hunting pertama saya Yang kemarin Nah kali ini saya akan hunting kembali Tapi saya bersama dengan teman-teman Pembonsai dari Tanhaji ya Jadi saya kesana Untuk hunting bersama teman-teman Pecita bonsai disana Nah Dan pada hunting kali ini Saya fokus berburu serut Karena lahan yang saya Atau lokasi hunting saya kali ini Memang didominasi oleh bahan bonsai serut ya Jadi ini bonsai atau bahan bonsai serut pertama Yang saya temukan Dan menurut teman-teman Gerak dasarnya Atau gerak batang utamanya cukup unik Jadi kita putuskan untuk cari Dan itulah Inilah hasilnya teman-teman Kemudian kita pindah ke lokasi yang kedua Bersebelahan dengan yang tadi ya Jadi ini merupakan bonsai serut juga Dan kita fokus juga mencari Babon-babon yang berukuran kecil Untuk dijadikan Bahan bonsai grouping ya Babon serut disini Sudah ada yang mencangkok juga Sudah keluar akarnya Tapi karena milik orang lain Jadi kita tidak boleh mengambilnya Kita mendongkel saja Oke Ini teman-teman cita bonsai Jadi kita mencari Babon-babon yang berukuran Seperti yang terlihat di video ya Untuk dijadikan Bahan bonsai grouping Oke Sematon bonsai Jadi Inilah hasilnya Dan Kita istirahat sejenak Karena kita sudah menemukan Dua babon serut ya Jadi kita istirahat Makan dan juga minum Agar Jangan hidrasi ya Setelah kita istirahat sejenak Kita melanjutkan perjalanan Mencari Babon-babon serut Jadi Di tempat saya Hunting kali ini Didominasi oleh Bahan bonsai serut ya Dan Jenis bonsai yang lain itu Tidak banyak Hanya Ada satu dua mungkin Yang saya temukan Kita menemukan Babon serut yang Cocok Ditanam terbalik ya Saya menemukan model Babon serut yang Bagus Jika ditanam terbalik Dan inilah babonnya Jadi ini masih Proses mendongkel Dan kenapa saya katakan Lebih bagus Di tanam terbalik Karena Kaki dari Babon serut yang Saya temukan ini Cuma satu ya Cuma satu ke bawah Tapi ada gerak Gerak sedikit Langkung Jadi Kemudian di bagian atasnya Terdapat banyak Ranting ya Jadi Saya putuskan Babon ini Akan ditanam Terbalik Oke Semuat teman bonsai Jadi Ini sudah Proses pemotongan Jadi kalian bisa Lihat di bagian Kaki dari Babon ini Babon serut yang Saya dapat ini Cuma satu ya Lurus Dan Inilah bentuknya Ini Nanti Kita akan Tanam terbalik Oke Dan Ini Persebelahan ya Jadi Di sebelah yang Babon serut Model tanam terbalik itu Di sebelahnya Ada babon kecil Yang akan kita Gunakan Atau kita cari Karena Kakinya cukup Unik Dan Teman-teman juga Jadi kita putuskan Untuk Mendongkelnya Karena Kita akan Gunakan Nanti Membuat Bonsai Serut Grouping Oke Sahabat bonsai Jadi ini Kita juga menemukan Serut yang Berukuran kecil Jadi kita Memang dari awal Berniat Tujuan hunting Untuk mencari Babon-babon Yang memang Berukuran kecil Kalau Babon yang Berukuran besar Di tempat saya Hunting ini Banyak Tetapi Karena Peralatan kita Yang Seadanya Jadi Dan juga Kita memiliki Tujuan untuk Membuat bonsai Grouping Dari Babon serut Jadi kita Mendongkel Yang kecil-kecil Saja Dan Kedepannya Saya akan Hunting Kembali Disini Untuk Mencari Babon serut Yang Berukuran Cukup-cukup Besar Dan Membawa Peralatan Yang Memang Benar-benar Sesuai Atau Lebih lengkap Untuk Mendongkel Babon-babon Yang Berukuran Lebih Besar Oke Sama-sama Berukuran bonsai Jadi Setelah kita Mendapatkan Beberapa Babon serut Yang Memang Berukuran Kecil-kecil Kita Putuskan Untuk Pulang Dan Nanti Kita Akan Kembali Hunting Lagi Disini Untuk Mencari Babon-babon Yang Memang Berukuran Besar Tadi Saya Sudah Sempat Melihat-lihat Babon Yang Berukuran Cukup Cukup Besar Tapi Saya Tidak Buatkan Videonya Saya Juga Tidak Memfoto Karena Nanti Di Hunting Yang Kedua Kesini Saya Juga Akan Buatkan Videonya Oke Sematon Bonsai Jadi Kita Perlu Berjalan Kaki Untuk Mencapai Tempat Sepeda Motor Kita Dan Ini Perjalanan Pulang Dan Di Samping-samping Saya Ini Semuanya Babon Serut Jadi Babon-babon Yang Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Dan Ini Babon Serut Yang Berukuran Besar Kakinya Juga Lumayan Bagus Tapi Batang Utamanya Besar Dan Lurus Ini Di Kanan Kiri Saya Ini Babon Serut Ini Juga Berukuran Cukup Besar Dan Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih